Selama masa pandemi, pemerintah banyak memberikan bantuan sosial, bansos kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan untuk para karyawan swasta lewat bantuan langsung tunai, BLT, subsidi gaji. BLT subsidi gaji ini diberikan kepada para karyawan swasta yang memenuhi kriteria. Bantuan ini sudah dibagikan pemerintah dua kali secara bertahap sejak September 2020 lalu, bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, BLT subsidi gaji ini pun disalurkan secara bertahap kepada para pegawai swasta yang memenuhi syarat. Di tahun 2021 ini, BLT subsidi gaji kembali dinantikan dan digadang-gadang akan segera cair. Namun, nyatanya pemerintah justru dikabarkan menghentikan bantuan ini untuk para karyawan. BLT subsidi gaji berhenti diberikan, sosok ini pun langsung melayangkan protes pada Presiden Jokowi. Mengutip dari Kompas.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan lanjutan program bantuan subsidi upah, BSU, kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Kami kirim siang ini. Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh. Tak hanya itu, dia mempertanyakan sikap Menteri Ketenaga Kerjaan, menakar Ida Fauziah yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada Presiden. Oke katakanlah Menteri Keuangan ingin potong. Tapi, kalau daya beli masyarakat menurunkan, konsumsi ikut turun. Investasikan lagi turun. Daya beli turun, konsumsi turun jadi apalagi yang mau diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi, tambahnya. Perlu diketahui, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, telah memastikan bahwa bantuan subsidi gaji tahun ini tidak akan dilanjutkan. Ada pun program jaringan pengaman sosial, Safety Net, yang masih dilanjutkan tersebut diantaranya Bansos berupa Sembako, Program Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai, BLT, Kementerian Sosial, dan BLT untuk Dana Desa. Sedangkan anggaran untuk BLT subsidi gaji ini disebut dialihkan untuk program lain. Mengutip dari Kompas.com, Menteri Ketenaga Kerjaan, Menakar Ida Fauziah mengatakan, program pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah atau Gaji, BSU, memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Namun demikian, alokasi bantuan sosial subsidi upah, gaji telah dialihkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja. Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi semi-bantuan sosial. Terima kasih telah menonton!